Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back to my channel disini dengan saya Solin Project seperti biasa di video kali ini saya akan mereview staples ya Hai modelnya seperti ini staples besar untuk staples untuk menyesta plus maaf ya untuk menyesta plus eh kertas yang tebal Hai jadi kalau pakai staples kecil kan enggak bisa jadi ini untuk menyesta plus kertas-kertas yang ukurannya itu tebel ya staples untuk yang saya review kali ini itu ialah bermerek disini ada merek Joico itu ya Joico HD 12N garing 13 panjangnya disini panjang kaki staples nah disini sudah ada keterangan semua ya Hai dan disini eh Hai ini 6 mm ya ini jelas ya di sini ya 6 mm 10 mm 13 mm ini ialah isi staples yang bisa digunakan oleh staples ini ya jadi ada tiga macam isi staples yang digunakan staples ini yaitu ukuran 10 6 sama 13 yang ada di keterangan di staples ini dan untuk bahannya disini disini sudah berbahan besi semua ya ini sudah berbahan besi semua dan disini ada karet ya tujuannya agar tidak eh tidak goyang ya tidak goyang ya mungkin adanya karet ini agar dudukannya itu presisi agar tidak goyang ketika menyesta plus menyeta plus mohon maaf sulit kayaknya untuk bicara menyeta plus itu tadi oke disini untuk handle nya ya ini jeglekan ini jeglekan ini untuk handle nya ini untuk papannya Hai disini yang saya review sudah sering saya pakai ya sudah sangat sering saya pakai disini sudah saya pakai kisaran dua tahunan masih berfungsi dengan baik masih saya pergunakan untuk kerja Hai untuk posisi ini untuk posisi ini yalah posisi dimana isi staples itu ditempatkan mungkin dari teman-teman masih belum paham atau bagaimana cara mengisi isi staples di staples ini caranya bagaimana caranya kita buka terlebih dahulu tempat isi staples nya dengan cara kita menekan posisi depannya ini ya di tekan setelah itu ini agak agak sulit ya teman-teman kita tekan posisi ini kita tekan setelah itu kita dorong ke depan ya kita dorong ke depan dan angkat ke atas jadi cara membuka tempat isi staples nya ini dorongannya ini udah ada isi staples nya ya ini ya teman-teman ini isi staples nya ini disini saya sudah punya dua isi staples ya dengan ukuran yang berbeda untuk ukuran yang saya pegang ini yalah ukuran yang ini 13 mm 1 per 2 ya ini modelnya seperti ini untuk isi staples nya ini sama sih semua staples nya seperti ini isi staples ini untuk ukuran 13 mm dan ini untuk ukuran 10 mm 3 per 8 ya jadi untuk staples ini itu bisa diisi isi staples 10 6 sama 13 ya tadi yang ada di keterangannya ini yang 10 dan 13 oke disini saya pasangkan caranya ialah bukan seperti ini ya teman-teman tapi seperti ini nah kita masukkan terus kita dorong setelah itu kita pasang ininya pendorongnya nah ini ini kita tekan yang yang depan ke bawah setelah itu kita dorong udah selesai untuk harga ini saya dulu beli misalkan 150 ya teman-teman ini karet ini karet dan disini ialah untuk mengatur jarak staples nya ini contohnya ini gini contohnya langsung saya contohkan jadi tujuannya ini ialah untuk mengatur jarak yang ingin di staples kalau kurang dalam jaraknya contohnya kita mau staples daerah sini kita kebelakangkan ini jadi ininya di kebelakangkan dengan cara mendorongnya ya sesuai keinginan nah maka daerah sini yang akan di staples oke 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 sampai berbunyi ya teman-teman kalau mau gunakan staples ini krak krak seperti itu oke ini hasilnya nah ini hasilnya nah ini hasilnya jadi seperti itu sekian dari review saya kali ini yaitu review staples jangan lupa untuk like subscribe dan komennya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati